Kampung Pulau Jakarta Timur sejak zaman Belanda dikenal sebagai kampung banjir. Bagaimana hidup berjalan di salah satu kampung tertua di Jakarta yang berada di bantaran Kali Ciliwung? Balai besar wilayah sungai Ciliwung Cisadani memetakan ada 4 titik wilayah di Jakarta yang terancam banjir memasuki musim penghujan ini. Mulai dari Kalubata, Rawajati, dan Cipulir dan Kampung Pulau Jakarta Timur di tempat saya berada ini menjadi langganan banjir setiap tahun ini. Ini lantaran letaknya berada di bantaran Kali Ciliwung. Akhir November lalu, Kampung Pulau Jakarta Timur terendam banjir setinggi 4 meter. Namun hal ini masih terbilang wajar dan biasa menurut warga di sini. Warga baru akan mengusi jika ketinggian air sekitar 8 meter. Ini artinya telah merendam atap rumah mereka. Pertanyaannya, mengapa warga masih nyaman dan biasa dengan banjir? Assalamualaikum. Ya, habis usaha saya itu kan pendapatannya nggak, istilahnya nggak sesuai lah untuk menamanya pindah-pindah gitu ya. Kalau di sini kayak biarpun-biarpun kali, kita nggak mikirin kontrakan. Pernah nggak tiba-tiba warga nggak siap ya, tapi akhirnya datang terus? Oh, sering. Sering? Sering. Jadi datangnya sih nggak begitu jentak nggak. Datang itu kan pelan-pelan gitu. Jadi cuman cepat gitu lah, pihak pelan-pelan cepat. Hitungan berapa jam, Pak? Sekitar, kalau misalnya datang kan sampai jam 4 pagi. Nah itu sampai pagi, tau-tau udah ada satu meter dalam ini rumah gitu. Nah itu naik-naik-naik terus. Nah itu baru kita langsung keluar aja. Yang penting orangnya aja selamat. Bosen nggak sih, Pak? Bosen sih, bosen ya. Lelah ya lelah, dikata bilang lelah ya lelah gitu. Kan capek, Pak. Capek, ya setiap hari gitu. Ini aja baru seminggu pengagam bersihkan lumpur gitu. Warga Kampung Pulau minimal rumahnya berlantai dua. Ini bagian dari cara mereka untuk bertahan dari banjir. Assalamualaikum, Ibu Rum. Boleh masuk ke dalam? Boleh, boleh. Bener-bener ya? Berantakan, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kalau banjir naik ke atas ini ya, Bu. Ini pasti bertingkat ya, Bu? Di sini ya? Ya bisa kalau banjir gimana, Mbak? Lihat aja tuh. Bu, bisa jelasin nggak? Gimana sih ceritanya air tuh bisa banyak, bisa masuk rumah gitu? Saya juga nggak ngerti. Katanya dilebar-lebarin gitu nggak bakal banjir, tetap aja. Hampir ke atas sedikit lagi. Kemarin yang November gimana, Bu, ceritanya? Yang hampir ke atas itu yang November. Sampai, ya hampir kena di atas. Sampai kena? Berarti bawah udah kerendam? Oh, nggak penuh. Saya juga di atas. Keluar aja saya liat atas. Tahu datangnya banjir itu dari mana, Bu? Pasti tahu. Warga? Katanya ini nanti banjir mau gede. Tapi ternyata benar. Katanya 3 meter tapi melebihi. 4 meter ratanya. Iya, 4 meter lah kurang dan lebihnya. Memang begitu semua terus. Bilang lagi mau banjir. Ini mau ada kiriman lagi. Baru ditaruh embernya udah datang lagi air. Itu yang pernah kemarin juga, November ini, Bapak. Kalau Ibu udah berapa lama di sini? Ya, adalah 20 tahun. 20 tahunan? Iya. Kenapa kerasan, Bu, di sini? Ya, gimana ya? Namanya biar gini-gini rumah sendiri ya. Mungkin kali kalau di pusat juga nggak apa-apa. Yang penting ada tempat lain. Jadi rumpa itu buat apa? Buat nyuci, nyuci pakaian, terus mandi yang bagi yang punya gitu. Kalau bagi yang nggak punya sanyo? Iya, bagi yang nggak punya sanyo. Kalau air sunai, Ibu di satu untuk apa? Pernah? Air sunai saya nggak pernah dini. Orang-orang? Sebagian orang-orang kalau lagi pasang, kadang-kadang kan ini kan airnya naik tuh bersih. Sebagian orang yang nggak punya air itu, dia pakai untuk mandi, terus sebagian untuk nyuci. Kalau saya satu galongnya itu sehari semalam. Soalnya buat masak aja, nggak nyuci-nyuci sayur juga. Jadi sehari semalam satu galong. Jadi sekarang lah, iya. Hampir 500 ribu, terhadapkan sekarang 50 ribuan. 6 ribu kalau diantar isi ulangnya. Tak perlu hujan, kampung Pulau Jakarta Timur bisa kebanjiran. Celiwung yang mengapit perkampungan lebarnya 32 meter. Namun setelah memasuki perkampungan, lebar sungai menjadi hanya 6 meter. Masih di wilayah Jatinegara Jakarta Timur, di Bantaran Celiwung, warga bidara Cina juga akan dipindahkan ke rusun untuk proyek sodetan Celiwung Kanal Banjir Timur. Saya hampir 7 tahun sih. Kalau yang di sini baru 4 tahun rumah sendiri. Waktu ngontak bisa orang lama. Jadi masih bidara Cina juga? Iya, bidara Cina. Saat tahun ini berapa tahun ini? Apanya? Tinggal di daerah bidara Cina. Emang dari kecil hidup di bidara Cina. Sering, dari rumah di sana, Pondok Kaleng, jalan setia. Tidak banyak pindah misalnya di mana gitu. Kalau punya Cina. Kalau banyak Cina pengen yang daerah atas, yang jauh dari banjir. Tidak banyak pindah-pindah misalnya di mana, Pondok Kaleng, jalan setia.